Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Alhamdulillah, tetap semangat buat kawan-kawan semua yang saat ini gagal bayar di pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini saya akan kupas tuntas pinjol sebenarnya bisa lunas tanpa bayar. Mau tahu? Yuk, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian setiap bersama-sama kalian para korban pinjaman online baik legal maupun ilegal yang saat ini sedang galau, stres. Ya, cemas dengan serentetan. Serangan ancaman via WhatsApp, via email, via SMS. Nah, biarkan ya. Kalian bisa tenang, bisa bernapas dengan lega setelah nonton video-video yang saya tampilkan cuma satu-satunya. Di Indonesia, channel YouTube yang menayangkan terkait masalah gagal bayar pinjaman online dan seputar pinjaman online yang bisa tayang tiga kali sehari. Ya, satu-satunya di Indonesia dengan tayang di siang hari, sore hari, dan malam hari. Silahkan, kawan-kawan. Dan satu-satunya juga channel YouTube yang ada wadah komunitas yang ada tergabung di grup Facebook Pak Guyoban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, grup ini sudah 33 ribu lebih membernya. Silahkan. Untuk yang mau tergabung ada di kolom deskripsi ya dan kolom komentar untuk link dan tautannya. Silahkan, Anda jawab seluruh pertanyaan bila mau bergabung. Kali ini, saya akan bahas pinjol sebenarnya bisa lunas tanpa bayar. Anda nggak tahu. Nah, inilah. Ya, lihat video ini saya akan ulas, saya akan kupas biar terbongkar semuanya ya. Biar kalian paham dan terlunasi pinjolnya tanpa dibayar. Tanpa susah-susah gali lubang tutup-lubang jual aset dan lain-lain ya. Simak videonya. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Ini adalah salah satu cara kalian melunasi pinjaman online tanpa dibayar. Tentunya kalian sudah banyak yang mengalami gali lubang tutup-lubang. Masuk terprosok pinjol satu, pinjol satu ini lagi kena pinjol itu lagi, pinjol on off, pinjol ini. Akhirnya tidak tertutup. Banyak sudah yang sudah menjual aset sampai rumahnya digadaikan ke bank, sampai motor dan mobilnya digadaikan ke leasing. Namun, tetap tidak menutup utang pinjolnya. Makin melebar, makin menganggak, belum lagi dia dikejar-kejar oleh bank. Akibat rumahnya digadai, belum lagi dikejar-kejar oleh leasing. Karena motor dan mobilnya juga sama. BPKB-nya digadaikan. Akhirnya utangnya numpuk. Bukan hanya utang pinjol, tapi utang perbankan, utang leasing, utang kooperasi, semuanya bertumpuk gara-gara Anda tidak tahu konsep melunasi pinjol tanpa bayar. Paham? Kali ini, salah satu contoh melunasi pinjol tanpa bayar, ya, saya akan kasih ke kalian semua. Biar kalian paham dan biar kalian tidak menjadi budak pinjol. Tidak menjadi budak pinjaman online yang terus-menerus kalian fokuskan untuk dibayar. Padahal sebenarnya bisa lunas tanpa bayar. Nah, kali ini saya akan tampilkan salah satu case ya. Ada dua case yang akan saya tampilkan. Kalian lihat nih ya. Nih, dari 0812 5358 17 sekian. Kalian baca deh. Ya, saya tidak bisa baca karena saya bisa berbahaya ini. Ya, kalau saya baca ya. Hutang kau, ya atasnya saya tidak baca ya. Hutang kau di pinjaman online bagaimana ini? Katanya kan. Jawab kau, kon. Ya, tidak usah saya teruskan ya. Kau nggak jawab, maka gue akan bunuh keluargamu dengan tabrak lari. Karena gue tahu alamat rumah yang sesuai di KTP-mu. Kau akan lihat sendiri hari ini. Hutang kau dibayar nyawa keluargamu yang di rumah. Gue akan tabrak lari keluarga lo yang ada di rumah siang ini. Yang kedua. Ini via email. Selesaikan sekarang sebelum semuanya kubuat menyesal ya. Dari namanya Budi Santoso yang kirimnya. Ya, untuk email itunya ya. Tertuju nasabahnya. Saya tutup. Eh, tolonglah bayar hutang kau, goblok. Sorry ini, nggak kau bayarkan selamatnya malam ini. Kau nggak bayar, mampus. Kau kubuat seada-adanya jangan main-main kau. Kau kira ini cuma ancaman biasa aja. hati-hati kau. Awas kau ya. Nggak kau bayar habis hidup kau. Nggak tenang hidup kau kubuat. Nggak bisa kau kerja. Kau besok karena kubuat malu seadanya. Kau mau kau tinggal di pinggir jalan gue bakal bakar jual rumah rumah kau. Apa gue bakar gue lihat ya. Besok jangan macam-macam kau ya. Maling sialan. Begini. Kalian sudah lihat bagaimana cara dan tindakan mereka melakukan penagihan. Penagihan yang sudah diluar dari jalur yang ada. Penagihan yang sudah keluar dari rel sebagai seorang penagi. Penagih tidak seperti ini. Amanat dari aturan POJK nomor 10 tahun 2022. Menagih tidak boleh dengan cara-cara yang diluar dari norma-norma hukum dan norma-norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Sekarang cacian-makian seperti ini. Apakah ini layak disebut pinjaman online? Tentu tidak. Apakah ini layak disebut sebagai penagih pinjaman online? Tentunya sama sekali tidak layak. Untuk itu saya kasih tahu ke semua kalian jangan pernah lagi membayar hutang apapun yang saat ini sedang berjalan. Anda menerima seperti ini tentunya Anda berhutang. Anda menerima seperti ini tentunya Anda tersangkut pinjaman online. pinjaman online manapun saat ini yang ada dan sedang berjalan jangan dibayar. Stop. Lunas. Anda sudah lunas kawan. Anda harus terbangun. Wake up. Bangun kawan. Anda sudah lunas hutangnya. Lunas otomatis. Dengan seperti ini sudah lunas otomatis. Apalagi yang harus Anda pusingkan. Harus Anda pikirkan. Harus Anda lunasi. Tidak ada. Sudah lunas. ancaman teror sama dengan lunas pinjol Anda. Ancaman ya intimidasi pengancaman seperti ini ekstrim sama dengan lunas hutang Anda. Apa sih yang bikin kalian masih stres? Anda dikirimkan seperti ini biarkan saja kita tonton siapa yang mampus. Benar nggak? Siapa yang mampus? Yang mampus duluan siapa? Kalian gagal bayar. Kalian makan makin enak. Kalian belanja makin banyak jinjingannya tentengannya. Kalian gagal bayar makin jauh pikniknya. Makin berkualitas hotel buat nginep Anda. Nah sekarang gagal bayar Anda berdampak apa? Berdampak mampus lah buat desenya. Nggak bisa makan. Nggak gajian. Nggak kerja lagi. Dapur nggak ngebul. Apa yang harus kalian pikirkan? Dan kalian takutkan apa coba? Dampaknya di mana yang berdampak dengan nasabah? Dengan kalian? Nggak ada kan? Justru dengan mereka keluar-keluar seperti ini mengancam Anda seperti orang kesurupan. Biarkan saja. Dampaknya sungguh ke mereka. Dampaknya tidak ada sama sekali ke Anda. Dampaknya full ke mereka. Mereka tidak bisa gajian lagi. Mereka sebentar lagi dipecat. tidak ada satupun perusahaan pinjaman online perusahaan pinjol perusahaan pintek peer-to-peer lending yang akan menggaji karyawannya yang tidak becus untuk kerja. Tidak becus untuk nabi. Karena mereka tahu buat apa saya ngegaji terus ya udah seperti kayak gogog gitu kan suruh menggogog menggogog seperti itu. Dapet makan kagak. Dapet cuan kagak. Perusahaan pinjol didirikan ya dibuat itu perusahaan pinjol itu beroperasional untuk profit apa yang sudah dikasihkan ke masyarakat ke nasabah itu balik lagi dengan bunga dengan denda dan itulah kelebihannya dan profitnya di situ keuntungannya. Bukan disuruh nagih ya nasabah-nasabah yang gagal bayar itu disuruh ditagi agar nasabah bayar dengan cara apa nasabah bayar ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku jelas-jelas gitu kan tidak boleh menabrak rambu-rambu yang berlaku di masyarakat apalagi rambu-rambu hukum. Nah sekarang ya ngata-ngatain seperti ini sampai tolola ya semua ya bahasa kelamin dikeluarkan ya ini sih sudah siap-siap aja ya siap-siap seluruh pinjol akan hancur dengan sendirinya siap-siap akan ada gerakan dan gelombang besar nasabah tidak akan pernah mau lagi membayar tidak ada satupun nasabah yang eling nasabah yang waras nasabah yang masih menggunakan akal dan logika kalau mereka sudah dikata-katai seperti ini dibuat kasar seperti ini masih mau bayar saya rasa tidak saya rasa semua nasabah kompak kalau sudah dicecar seperti ini diteror seperti ini tak ada satupun nasabah yang berpikir untuk melunasi utang pinjolnya saya yakin seribu persen kalau boleh ya saya yakin tidak akan pernah ada yang mau melunasi utang pinjol dengan desek-dese seperti ini yang arogan akhirnya yang rugi adalah perusahaan pinjolnya yang sudah memelihara gogog seperti ini paham? pantas disebut gogog ya apalagi kalau tidak gogog disebut manusia tidak pantas mana ada manusia mengingatkan menagih atau apapun dengan konsep seperti ini tidak ada tidak ada dengan bahasa-bahasa binatang semua kelamin ditunjukkan tidak ada tidak ada tunjukkan respon kalian untuk membumi hanguskan seluruh tenaga penagihan pinjol yang seperti ini dengan cara gagal bayar apapun yang anda sedang jalankan saat ini sedang berjalan utang pinjol anda stop bayar itu adalah salah satu cara untuk mendidik sekaligus untuk membumi hanguskan sekaligus untuk menyetop kegiatan kegiatan ekstrim mereka hanya bisa diselesaikan oleh anda bukan oleh pemerintah jangan berharap dengan pemerintah dengan OJK dan lain-lain dari anda saja sudah cukup anda gagal bayar oleng sudah akhirnya mereka bukan hanya oleng desenya tapi pinjolnya sekalian oleng paham ya camkan itu kawan-kawan jangan berkontribusi jangan menjadi sumbang sih untuk terus pinjol makin subur ya dengan cara menyuburkan orang-orang seperti ini kalau misalnya kita bayar setelah diancam seperti ini artinya kita menyerah dengan keadaan artinya kita sudah menyetujui cara-cara penagihan seperti ini dan pinjol khususnya para penagi tenaga-penagi atau desa pinjol ini mereka akan ketawa setelah mereka ancam nasabah takut lalu bayar dan mereka langsung tepuk tangan hooray gua berhasil besok gua lanjutkan episode berikutnya dengan kalimat yang kasar lebih ekstrim lagi itu kawan ya catat jangan pernah bayar apapun pinjol yang saat ini sedang berjalan ketika anda menerima seperti ini lunas otomatis sudah lunas ya gak usah dipikirin lagi hapus semua aplikasinya tinggalkan semua jejaknya hapus karena anda sudah lunas dan dilunasi oleh DC pinjol ini paham ya kalau kalian paham dan kalian mengerti silahkan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya tidak takut kalian tidak takut dengan ancaman seperti ancaman receh ancaman tidak ada apapun tidak membuat anda goyah tidak membuat anda takut tidak membuat ciut anda nyalinya anda nyalinya tidak ciut hanya karena seperti ini cete gagal bayar kelar lunas oke kawan-kawan silahkan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut halo teman-teman semua jangan lupa ya untuk subscribe channel youtube jamaovisial vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di upload jangan lupa juga untuk di like di komen dan di share terima kasih alhamdulillah teman-teman ya akhirnya ada di penghujung video seperti biasa saya kasih kesimpulan anda menerima ancaman seperti ini dicacimaki dengan kalimat kotor bahasa-bahasa yang kotor yang tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang manusia kecuali gogo ya sudah anda auto lunas gak usah dipikirin sudah lunas dengan sendirinya karena mereka pun sudah menabrak aturan dan rambu-rambu yang ada di POJK nomor 10 tahun 2022 mereka sudah melakukan penagihan dengan kekerasan verbal dengan ancaman-ancaman dengan cacian makin ancaman membunuh ancaman menabrak dan lain-lain sudah ini auto lunas selesai jadi utang anda jangan dipikirin lagi apapun yang sekarang berjalan karena mereka tidak mau menunjukkan batang hidungnya mereka sungguh pengecut bisa melempar tapi sembunyi tangan gak mau kelihatan ya pengecut ya seperti itu lupakan utang pinjolmu sekarang utang pinjol anda sudah lunas segera hapus seluruh aplikasinya apapun itu mau legal mau ilegal sudah selesai karena anda tahu ini masih misterius dan anda main tebak-tebak daripada anda main tebak-tebakan dari pinjol mana selesai semuanya gak usah dipikirkan untuk dibayar lagi paham? kalau kalian paham seperti biasa saya pamit namun sebelumnya seperti yang sudah-sudah dalam video-video sebelumnya saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit terpaling sakit semoga Allah sembuhkan sakit kalian Allah pulihkan kembali agar kalian dapat kembali bekerja berusaha berikhtiar berniaga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak istri kalian teman-teman yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja di ujung perceraian di abang kehancuran semoga Allah membalikan kembali hati kalian untuk masing-masing saling mencintai lagi saling mengasih dan menyayangi dan semoga Allah memberikan keberkahan buat keluarga kalian menjadikan keluarga kalian sakinah mawadah warah keluarga yang penuh dengan limpah rizki kawan-kawan yang saat ini sedang mondar-mandir mencari pekerjaan mencari lowongan pekerjaan masih belum ketemu ikhtiar terus ya jangan putus asa insya Allah dalam waktu dekat Allah akan menyediakan pekerjaan yang terbaik spesial khusus buat kalian semua saya pamit ya tapi sebelumnya seperti biasa saya akan menyapa para subscriber saya dimanapun berada bagaimana kondisi kalian sehat selalu ya dan untuk para subscriber dimanapun berada saya mendoakan khusus buat kalian semua kalian diberikan kesehatan yang terbaik kalian diberikan kemudahan atas setiap masalah yang sedang dihadapi saat ini dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik solusi yang terbaik atas segala pekerjaan kalian yang sedang dijalankan ikhtiar-ikhtiar niaga perdagangan semuanya akan Allah buatkan keberhasilan amin ya Rabbil Alamin itu saja yang mau saya sampaikan terima kasih Rabbana Atina Fidunia Sana Wafil Akhirat Ya Sana Wakilina Aja Banar Wallahum Wafiq Ilaku Mitorik Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Bravo segunda